Pendekar muka buruk jilid 20. Tapi sayang aku tak tahu apakah kepandayan itu benar-benar ampuh atau tidak. Tanda petik. Giam Minkok kembali mengoceh, menurut apa yang ku dengar, katanya apabila seseorang kena ditotok urat jit imehnya sehingga putus, maka orang itu akan berubah bagaikan sesosok mayat hidup, orang lain suruh dia berbuat apa, maka dia akan Berbuat apa, tentu saja termasuk disuruh makan kotoran sendiri pun tentu akan dilakukan juga, apakah kau juga pernah mendengar hal ini? Perasaan bergidik timbul dari dasar hati tangan sakti penembus awan, tangan dan kakinya mulai terasa dingin, bulu keduknya pada bangun berdiri, ia tahu bahwa majikan mudanya itu bisa melakukan apa yang dia ucapkan, asal sebuah pukulan dilepaskan ke arahnya Maka ia akan menderita suatu siksaan yang mahadasyat sebelum akhirnya perlahan-lahan mati secara konyol Dengan pandangan mengejek, Giam Minkok mengawasi paras muka lawannya, dari kerutan-kerutan tajam yang kelihatan pada wajahnya, ia tahu bahwa orang itu sudah mulai dibuat ketakutan, ia segera tertawa Pak Mantu katanya, tentunya kau sudah tahu bukan, bila salah satu macam kepandayanmu itu kugunakan di atas tubuhmu, maka kau akan merasakan suatu penderitaan yang luar biasa sekali, apalagi kalau ketiga macam kepandayan itu digunakan bersama-sama Oh dapat ku bayangkan betapa hebatnya siksaan yang akan kau alami itu, oh sungguh mengerikan Benarkah kau akan menggunakan care seperti itu untuk menyiksaku tak tahan lagi telapak tangan sakti penembusawan berteriak keras Keadaan Giam Minkok pada saat ini kaku bagaikan patung, mukanya dingin tanpa perasaan, dengan sinisya menjawab Sebelum jiwaku melayang meninggalkan raga, aku ingin membuktikan dahulu apakah kepandayan yang kau sebutkan tadi betul-betul ampuh atau tidak Bahkan inginku buat kau menjadi tuli dan bisu sehingga menutup mulutmu agar kau tak bisa memperoleh pertolongan Tapi, ia sengaja berhenti sebentar, rupanya memberi waktu kepada pihak lawan untuk mempertimbangkan persoalan ini, kemudian baru selanjutnya lebih jauh Tapi, bila kau bersedia menjawab beberapa buah pertanyaanku, dan jawabanmu itu memuaskan hatiku, maka aku memberi sebuah jalan kehidupan bagimu Tertarik juga tangan sakti penembusawan setelah mendengar tawaran itu, dengan penuminat ia bertanya Coba katakanlah pertanyaan apa yang hendak kau ajukan kepadaku? Beritahu kepadaku, saat ini si bajangan tua si Giam sudah masuk ke dalam perguruan mana? Ia sudah mengangkat setan tua bermuka seratus sebagai gurunya Sekarang mereka berada di mana aku sendiri pun tidak tahu Ibuku telah mereka boyong kemana entahlah, aku juga tak tahu Giam minkok jadi amat mendongkol, mukanya berubah hebat, napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dengan nada mengancam ia berteriak Oh oh jadi kau ingin mencicipi suatu siksaan yang kejam lebih dahulu sebelum bersedia menjawab? Tidak aak, terus terang saja ku katakan, aku memang benar tak tahu, sahut orang itu ketakutan Baiklah, sekarang aku hendak bertanya lagi, selama ini setan tua bermuka seratus itu berdiam di mana? Ia selalu luntang lantung tiada menentu, tak ada tempat tinggal yang pasti baginya Omong kosong bentak Giam minkok, kalau ia tak punya alamat yang pasti, kenapa kalian bisa menemukan orang itu dan menjadi anggota perguruannya? Tentang soal ini Mendadak dari dalam hutan berkumandang keluar suara tertawa nyaring yang amat panjang, begitu keras suaranya, sehingga membuat paras muka tangan sakti penebus awan berubah hebat, buru-buru serunya Aduh celaka, Raja Setan telah datang cepat totok jalan darah pingsanku dan cepatlah menyingkir dari sini Meskipun pemuda itu memiliki tenaga dalam di separuh tubuh bagian atasnya, namun mempergunakan hawa kikeng pelindung badannya sudah tak dapat seperti biasanya Gelak tertawa orang itu dengan cepat menggetarkan telinganya sehingga mendengung keras, ia sadar bahwa musuhnya ini amat tangguh Dengan cepat ia melancarkan sebuah totokan untuk merobohkan tangan sakti penebus awan, kemudian dengan sepasang tangan digunakan sebagai pengganti kaki Ia menjejakan tangannya ke atas tanah dan berjumpalitan beberapa kali hingga mencapai kurang lebih lima lemparan tombak dari tempat semula Dengan keadaan begini, ia tak ada minat untuk memperhatikan macam apakah manusia yang bernama setan tua bermuka seratus itu Dengan tangan pengganti kaki, ia berjumpalitan berulang kali dan berusaha untuk kabur dari kejaran orang Suara tertawa seram kembali berkumandang dari arah belakang, disusul seseorang berkata dengan suara dingin Hehehe, 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 kali ini aku benar-benar menyaksikan siluman monyet jumpalitan di udara, ayo Berjumpalitan terus, ingin kulihat kau bisa berjumpalitan sampai kapan? Giaminko dapat merasakan bahwa suara tersebut muncul dari sisi telinganya Ia sadar bahwa setan tua bermuka seratus sedang menganggap dirinya sedang melakukan joget monyet Kendati pun begitu, untuk keselamatan jiwanya, mau tak mau ia harus berjumpalitan terus tiada hentinya Agaknya setan tua bermuka seratus sendiri pun mengetahui bahwa Giaminko tak mungkin lolos dari cengkeramannya Dengan riang gembira dia mengikuti terus di sisinya sambil melontarkan kata-kata ejakan Dalam keadaan begitu Giaminko tak bisa berbuat apa-apa kecuali berjumpalitan dan berusaha sebisanya melarikan diri dari kejaran musuh Suatu ketika, tiba-tiba tangannya menempel pada tempat yang kosong, tak ampun lagi tubuhnya segera terjerumus ke dalam liang kecil tepat berada di bawahnya Aduh celaka teriak pemuda itu Belum sempat ia berbuat sesuatu, mendadak dari atas mulut liang berhembus segulung hawa pukulan yang amat dahiat menekan tubuhnya Sehingga membuat daya turunnya semakin cepat Dalam waktu singkat, hawa murninya jadi lenyap dan bocah itu pun segera jatuh tak sadarkan diri Entah sudah berapa lama telah lewat, perlahan-lahan Giaminko tersadar dari pingsannya Ia lihat sebuah bintang kecil memancarkan cahaya yang redup jauh di atas langit Empat penjuru gelap gulita tidak tampak sesuatu apapun Diam-diam ia merasa tercengang Rupanya aku dulu mati pikirnya di hati, tapi, kini aku entah berada di mana Ia merasa tubuhnya bagian bawah menindih di atas sebuah benda yang lunak Ketika diraba dengan tangan, terasalah benda itu merupakan sebangsa gandum Tapi berhubung suasana di sekitar tempat itu gelap gulita, maka sulit baginya untuk melihat itu Bocah itu mencoba mengatur hawa murninya, tapi setiap kali mencapai jalan darah tiang jing hiat Hawa murninya segera tersumbat dan tak dapat disalurkan lebih jauh Gagal mengerahkan tenaga murninya, pemuda itu berusaha mengingat kembali akan semua kejadian yang dialaminya selama ini Ia masih ingat ketika melarikan diri dengan kera berjumpalitan di tengah udara Ia pun masih ingat ketika setan tua bermuka seratus itu mengejar dari belakang tubuhnya Kemudian tangannya menginjak tempat kosong dan ia terperosok ke dalam sebuah liang kecil Ia tak habis mengerti apa sebabnya ia masih bisa selamat Walaupun sudah terjatuh ke dalam liang yang dalamnya beberapa puluh tombak itu Dalam keadaan setengah lumpuh, tak mungkin bagi pemuda itu untuk keluar lewat mulut liang tadi Maka dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa ia mulai merangkak dan berusaha untuk mencari jalan keluar Siapa tahu baru saja ia merangkak beberapa langkah, mendadak napasnya menjadi sesak dan ia mengendus asap yang tebal Satu ingatan segera berkelebat di dalam benaknya, ia berpikir, eee 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 aai, jangan-jangan aku sudah terjatuh ke dalam Cerobong asap kalau tidak, kenapa di sini berbau asap yang sangat tebal? Sekarang ia baru mengerti, benda lunak yang menyerupai gandum di alas liang kecil itu pastilah tumpukan abu yang tebal Kalau tidak tertolong oleh tumpukan abu itu, badannya tentu sudah wancur Dengan perasaan curiga dan ragu-ragu, bocah itu mulai merangkak ke sana kemari mencari jalan keluar Tak salah lagi akhirnya ia menemukan sebuah mulut liang sebesar 3, 4 depa Mengikut pilih yang tersebut kembali ia merangkak ke depan sejauh beberapa tombak, tiba-tiba tangannya menempel di tempat kosong dan tubuhnya terperosok kembali ke bawah Tapi kali ini ia berada dalam keadaan sadar, buru-buru hawa murninya disalurkan keluar, dengan kepala di atas dan kaki di bawah, perlahan-lahan ia meluncur ke bawah Seberkas cahaya tajam memancar dari bawah, membuat pemuda itu dapat melihat dengan jelas keadaan sekeliling tempat itu Di hadapannya terdapat setumpukan abu yang masih hangat Kalau dilihat dari baunya, maka tempat itu merupakan sebuah tungku api yang sangat besar dan tempat di mana ia munculkan diri bukan lain merupakan cerobong asap Untung di atas tungku tak ada apinya, kalau tidak, tubuhnya yang berada dalam cerobong asap tentu akan mati terpanggang Teringat akan kejadian yang sangat berbahaya itu, buru-buru giam minkok merangkak keluar dari dalam cerobong asap Tempat itu merupakan sebuah ruang batu yang besarnya kurang lebih 10 tombak, kayu dan rumput kering bertumpuk setinggi bukit Sebuah tungku di atasnya terdapat hiolo untuk memasak obat selain sebuah lentera yang tergantung di tengah ruangan, tak nampak benda lain Giam minkok yang baru keluar dari cerobong asap, semua tubuh dan pakaiannya telah berubah jadi hitam semua Memandang keadaan dirinya yang aneh itu, diam-diam pemuda itu tertawa geli Tiba-tiba, pemuda itu teringat bahwa bukit Sam Sien Hang merupakan tempat tinggal dari bu liang senghut Jangan-jangan ruang batu dengan hiolo besar ini merupakan sarang iblis Diam-diam ia jadi bergidik, bocah itu tahu andai kata jejaknya sampai ketahuan, maka jiwanya pasti akan melayang di tempat itu Dengan pakaian yang kotor dan badan hitam, ia mulai mencari akal untuk membersihkannya dan berusaha untuk menyembuhkan diri Pandangannya dengan tajam mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, ia lihat pintu besi itu tertutup rapat dan tak nampak Sesosok bayangan manusia yang berada di situ, menurut dugaannya tentu tak ada orang yang bakal datang dalam waktu yang singkat Dengan sekali enjutan badan, ia meloncat naik ke atas tumpukan kayu bakar Di sana ia melepaskan pakaiannya dan membersihkan tubuhnya dari debu Kemudian dengan hati-hati ia membersihkan bekas-bekas abu yang tertinggal sewaktu ia keluar dari cerobong asap tadi Ketika semua pekerjaan itu telah selesai, perutnya terasa amat lapar sekali Apalagi ketika memandang Hiyolo untuk memasak obat yang berada di hadapannya itu, rasa lapar semakin menjadi Akhirnya ia berpikir, buli yang singhut bukan merupakan manusia budiman Sekalipun kucuri sedikit makanannya, aku rasa tak akan jadi soal Berpikir sampai di sini, ia lantas merangkak dan mendekati Hiyolo itu Ketika penutupnya dibuka maka bau harum semerbak segera berhambur keluar memenuhi seluruh ruangan Beberapa puluh biji pil berwarna kuning muncul di depan matanya Oh 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 alangkah harumnya, ini tentu merupakan makanan yang lezat Aku harus berterima kasih karena menjumpai benda sebagus ini jeritnya dalam hati Bocah muda itu pernah mempelajari ilmu obat-obatan dari kitab yang ditinggalkan oleh tabib sakti dari gunung Lemsan Dari bau harum yang terpancar keluar dari obat mustajab tadi, diam-diam ia merasa kagum Dalam keadaan perut lapar, Giam Min Kok tak mau pikir panjang lagi Ia segera mengambil seluruh butir obat itu dan disikatnya sampai habis Kemudian penutup hiolo itu dikembalikan pada tempat asalnya dan ia melayang kembali ke atas tumpukan kayu bakar Di situ ia segera membuat sebuah liang Kemudian ia masuk ke dalamnya setelah itu ia berbaring dalam liang tadi Dan kemudian ditutupnya kembali liang itu dengan kayu bakar yang lain Sehingga tak tampak dari luar kalau ia berada di dalamnya Belum lama pemuda itu menyembunyikan diri, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang datang Terdengar seorang pria dengan suara yang lantang berkata Sute, apakah kau datang untuk menggantikan tugasku benar suara lain kedengaran menyahut, aku akan Menggantikan suheng untuk meronda di luar kamar ini Kalau begitu silahkan periksa dulu keadaan dalam ruang obat Tak perlu, suheng toh sudah menjaga ruang ini dengan Baik-baik, siapa yang mampu memasuki ruang ini tanpa sepengetahuanmu? Oh-oh-oh, kau terlalu memuji Kau harus tahu bahwa pil mujarab kwee chai songwan yang dimasak suchowu kali ini mempunyai arti yang penting sekali Aku dengar obat ini harus dimasak sampai 49 hari lamanya Dan pada waktu itulah bawa panasnya baru lenyap dan obat itu baru diambil untuk dibagikan kepada setiap murid yang ada hingga tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang pesat Untuk keamanan obat itu maka lebih baik sute melakukan pemeriksaan lagi Ahem sahut orang yang satunya lagi, kecuali untuk menambah tenaga dalam Apakah pil huwe chai songwan itu masih mempunyai kasiat yang lain? Sambil membuka pintu besi, orang itu menjawab Banyak sekali manfaatnya ku dengar pil huwe chai songwan juga bisa memperlancar jalan darah Menyembuhkan luka racun dan apabila ada orang yang berhasil memakan ke 108 biji pil yang ada dalam hiolo itu Dan kemudian minum air dingin serta melatih diri selama satu tahun di tengah gunung salju paling dingin Maka bukan saja tenaga dalamnya akan memperoleh kemajuan yang pesat Bahkan tubuhnya akan kebal terhadap segala serangan racun yang bagaimanapun juga Lagi pula usianya akan bertambah panjang Eiii, sungguh aneh sekali, kenapa dalam ruang obat ini bisa berhembus bau harum yang begini tajam Jangan-jangan tungku pemasak obat itu bocor Sementara itu Giam Minkok merasa girang sekali setelah mendengar kasiat obat mujarab itu Sementara ia hendak mengatur pernafasan untuk memperlancar peredaran darah di bagian bawah tubuhnya Terdengar olehnya perkataan terakhir orang itu Saking gelinya hampir saja ia tertawa tergelak Dalam pada itu, orang yang dipanggil sebagai kakak seperguruan itu tertawa keras Lalu sahutnya Hahaha, sute, kau ini lucu sekali, kalau hiolo itu bocor maka sedari tadi baunya merembes keluar Ku rasa masa matangnya pil mujarab itu sudah tiba, sehingga bau harum itu merembes keluar dari tutup hiolo itu Wah, dari bau harum yang begini kerasnya, dapat dibayangkan betapa besar kasiat dari obat tersebut Setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan kembali 30 tahun berselang, Sucou juga pernah membuat satu hiolo obat sejenis ini Tapi baunya tidak seharum sekarang Ini tandanya kalau obat itu benar-benar merupakan suatu obat mujarab yang jarang dapat ditemui dalam seribu tahun belakangan ini Haaah, 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 itu tandanya jika rejeki kita semua benar-benar besar Gelak tertawa nyaring berkumandang tiada hentinya memenuhi seluruh ruangan Karena membayangkan bakal mendapat bagian obat yang sangat mujarab itu Karena girangnya, mereka berdua tertawa tergelak Giam Hinkok yang mendengar pembicaraan itu, diam-diam tertawa geli, pikirnya dalam hati Wah, kalian berdua manusia tolol, kenapa tak cepat-cepat pergi dari sini Ngoceh terus tiada hentinya, huuh sungguh menyebalkan Tahukah kalian bahwa si Oya mau berlatih ilmu dan Pil mujarab yang kalian idam-idamkan itu sudah tak ada walau sebiji pun Meskipun dalam hatinya ia sangat berharap agar kedua orang itu secepatnya pergi dari situ Tapi apa hendak dikata ternyata pihak lawan sangat betah menunggu di situ sambil menikmati harumnya bau obat itu Su Heng, coba lihatlah kembali orang itu berkata Kenapa tutup hiolo itu kurang rapat, jangan-jangan ada orang yang telah berhasil membuka hiolo itu Atau umong kosong jawab orang yang lain, siapa yang berani membuka hiolo itu secara gegabah ketika aku bertugas kemarin sore Pintu besi itu segera ku kunci dan setengah langkah pun tak pernah ku tinggalkan tempat ini Jangan dibilang manusia, sekalipun nyamuk juga tak mungkin bisa terbang ke dalam ruangan ini Baiklah kalau begitu, mari kita kunci lagi pintu besi ini Giam Minkok jadi sangat kegirangan setelah mendengar kalau kedua orang itu akan segera berlalu dari situ Menanti pintu besi itu benar-benar sudah dikunci, maka bocah muda itu baru dapat menghembuskan napas lega Sampai dimanakah manfaat dari pil mujarab Twee Chai Song Wan Kecuali sesudah mendengar dari pembicaraan kedua orang tadi itu Giam Minkok sama sekali tak mengerti, tapi ditinjau dari bahan obat-obatan dipergunakan buli yang sinhut untuk membuat obat tadi Ia yakin bahwa khasiatnya pasti luar biasa sekali Kini penjaga ruangan telah berlalu, pemuda itu segera duduk bersilah dan mulai menyalurkan hawa murninya Untuk menembusi seluruh hawa murni tubuh bagian bawahnya yang tersumbat, ia juga berusaha memulihkan kembali kekuatan tubuhnya sebelum musuh mengetahuinya Entah berapa waktu telah lewat, ketika semedinya mencapai pada puncak yang paling kritis Tiba-tiba, terang kunci di luar pintu dibuka, disusul terbukanya pintu besi itu Sesosok bayangan manusia dengan gerakan yang enteng dan lincah melompat ke samping hiolo itu dan secepatnya membuka penutup hiolo tadi Tetapi setelah menyaksikan keadaan yang sebenarnya, orang itu nampak terperanjat sehingga cekalannya terlepas dan tutup hiolo itu jatuh di atas tanah Ong Sutes rentetan suara teguran berkumandang memecahkan kesunyian Perbuatanmu kali ini sungguh merupakan tindakan yang tak terpuji Sucou membuat obat itu toh tujuannya hendak dibagikan kepada kita semua Seorang sebutir, kenapa sekarang kau telah menyikatnya semua seorang diri Ayo cepat kembalikan obat itu ke dalam hiolo Lu Suheng apakah dalam hiolo itu sudah tak ada obatnya barang sebutir pun Seru orang tadi dengan penasaran Setelah kau curi sampai ludas, tentu saja tak ada walau sebutir pun Kau tak usah berlagak pilon lagi Suheng, kau jangan semaumu asal menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan Aku baru saja masuk dan tak pernah makan obat itu walau sebutir pun HMM obat itu merupakan obat yang sangat mujarab Siapa tahu kalau kau sekaligus telah menghabiskan keseluruhannya Suheng mungkin engka sendiri yang telah mencurinya kurang ajar Kau berani menuduh aku secara sembarangan Rupanya kau minta ditempeleng Kedua orang saudara seperguruan itu ribut saling tuduh menuduh Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mengatakan kalau bukan mereka yang menghabiskan Bahkan hampir saja saling bergebrak antara satu dengan lainnya Sementara itu Giam Mingkok sudah mencapai pada taraf yang paling tinggi dalam semedinya Ia sudah berada dalam keadaan lupa diri Mendadak, dari dalam lorong berkumandang datang suara bentakan keras Lubeng, Ong Po apa yang sedang kalian ributkan itu? Gero Susyok Ong Sute telah memakan semua obat mujarab itu seru luseng dengan lantang Tidak, tidak, aku tidak mengambil obat itu sahutong po dengan penasaran Aku masuk untuk melakukan pemeriksaan dan kutemui penutup hyolo itu kurang rapat Karena curiga, maka ku periksa dengan lebih seksama lagi Ternyata ketika penutup hyolo itu kubuka, obat mujarab yang sedang masak itu telah lenyap semua tak berbekas HMM kalau bukan engkau yang menghabiskan, lantas siapa yang mencuri obat mujarab itu seru lupang dengan wotot Kalau ditinjau dari pembicaraan kalian berdua, kurasa siapapun di antara kalian berdua tak ada yang mencuri Ujar orang yang disebut Gero Susyok itu, persoalan ini sangat penting sekali, dan harus kita selidiki sampai jelas Mari kalian berdua ikut denganku Seorang kakek ruah yang berusia 70 tahunan berjalan masuk ke dalam ruangan diikuti oleh Lupeng dan Ong Po Setelah melakukan pemeriksaan sekejap, seakan-akan telah menyadari akan sesuatu Ia berseru tertahan, lalu ujarnya Kalian berdua tak usah ribut lagi, mungkin obat mujarab itu sudah dicuri oleh orang luar Tapi, secu sekalian tak pernah meninggalkan pintu barang sekejap pun Dari mana orang luar bisa masuk ke dalam ruangan dan mencuri obat? Coba kalian perhatikan abu hitam di atas jalan Ada orang yang telah masuk menerobos lewat cerobong atap, menurut berita yang Baru saja kita terima, katanya kemarin ada orang yang bernama Bocah Ajaib bermuka seribu Yang telah terjatuh ke dalam Liang Hui Kui Hiat, padahal yang tersebut tembus dengan cerobong asap di atas tungku ini Aku rasa kemungkinan besar orang itulah yang telah mencuri obat tersebut Cepat kalian berdua ceritakan kejadian ini kepada semua anggota perguruan agar siap sedia dan menjaga baik-baik mulut Liang Hui Kui Hiat Setelah itu undang toa supek dan supek untuk datang kemari Kita harus melakukan pemeriksaan yang cermat dari cerobong asap sampai ke mulut Liang itu Sebab hanya dengan jalan ini, kemungkinan besar masih ada harapan untuk menangkap bajigan cilik itu Tak lama kemudian suara genta dibunyikan secara bertalu-talu di atas puncak tiga gedung Tua, muda dan seluruh anggota perguruan telah mengepung rapat ruangan itu Mereka geser tungku itu ke samping kemudian memerintahkan beberapa orang yang berilmu silat tinggi untuk menyusup masuk ke dalam cerobong asap itu guna melakukan pemeriksaan Tapi hasilnya tetap nihil, tak nampak sesosok bayangan manusia pun yaak mereka temukan Bukan hanya begitu saja, bahkan sewaktu mereka mengundurkan diri dari cerobong asap, badannya jadi hitam karena terkena abu arang Sementara lima orang sedang berkeluh kesah, tiba-tiba di antara para jago yang hadir itu terdengar seseorang berteriak keras Kurang ajar siapa yang telah membuang arang yang masih membara ke dalam tumpukan kayu bakar itu coba lihat Berpuluh-puluh pasang metu sama-sama mengalihkan pandangannya ke arah tumpukan kayu bakar itu Terlihatlah asap putih yang tebal sedang mengepul keluar dari tumpukan kayu itu Seorang kakek tua yang bermuka penuh keriput segera maju ke depan dan mengawasi tumpukan kayu bakar itu dengan seksama Beberapa saat kemudian ia berteriak Aduh celaka ayoh cepat kalian mundur dari situ Di balik kayu bakar itu ada jago lihai yang sedang bersembunyi Ah 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 kalau begitu asap itu tentu merupakan himpunan hawa sakti gigi cengki sambung yang lain lagi Tidak mungkin juga itegoan cengki Untuk beberapa saat suasana berubah jadi sangat gegaduh Pelebagai terkaan dan dugaan berhamburan di udara Sementara jago-jago lihai itu sama-sama mengundurkan diri ke arah lorong Rupanya kakek tua berwajah penuh keriput itu takut kalau sampai banyak jatuh korban Bila sampai terjadi pertarungan melawan jago lihai di balik tumpukan kayu bakar itu Menunggu sebagian jago lainnya sudah pada mengundurkan diri ke arah lorong Dan di dalam ruangan hanya tinggal enam kakek tua Ia baru menghimpun tenaga dalamnya bersiap sedia melancarkan serangan seraya berkata sambil tertawa dingin Hei jago lihai di balik kayu bakar harapkah segera menggelinding keluar Puncak tiga pedang bukan merupakan ruangan tempat kau melatih ilmu Dari balik tumpukan kaya bakar tak terdengar suara jawaban Sementara kabut putih yang mengepul keluar semakin tebal Melihat tegurannya sama sekali tak digubris Kakek tua berwajah keriput itu jadi amat gelesar sekali Kembali serunya dengan suara lantang Engkau hanya berani menyembunyikan diri macam kura-kura Sebenarnya apa maksudmu itu kalau tak mau segera keluar Jangan salahkan kalau aku segera bertindak dengan menggunakan kekerasan Dari balik tumpukan kaya tetap tak ada jawaban yang kedengaran Kabut putih mengepul semakin tebal dan bergelombang naik terus mengikuti dengusan napasnya Rupanya kakak tua itu merupakan seorang jago kawakan yang telah berpengalaman Dari keadaan yang berada di hadapannya Ia sudah menyadari kalau musuhnya itu bukan jago sembarangan Maka ia tak berani bertindak secara gegabah Setelah berhenti sebentar Ia berseru lagi Saudara, kali ini ku peringatkan buat yang terakhir kalinya Jika kau masih tak mau menjawab pertanyaanku Maka jangan salahkan kalau kau tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadamu Kabut putih masih saja membumbung dalam ruangan batu itu Namun beberapa orang kakek tua itu dapat melihat bahwa kabut itu Sudah tidak bergelombang lagi bahkan mulai menerobos masuk ke dalam celah-celah kayu bakar Untuk ketiga kalinya ketika pertanyaan yang diajukan tiada mendapat jawaban juga Maka meledaklah hawa amarah kakek tua itu Katanya sambil berpaling ke arah rekan-rekannya sambil berkata Ini hari kebetulan suhu tak ada di rumah Tapi justru telah terjadi peristiwa besar Aku sebagai orang tertua dalam perguruan ini terpaksa harus mengambil tindakan guna mewakili suhu Ku harap suti sekalian segera membentuk baris santian Elo Otin Dan bersiap-siaplah menghadapi segala yang tak diinginkan Enam orang kakek yang berdiri di belakangnya segera menyahut dan dengan cepat segera menyebarkan diri menduduki posisi yang berbeda Melihat rekan-rekannya telah siap Kakek itu mengangguk dan segera mengalihkan pandangannya ke arah tumpukan kayu bakar itu Sambil bentaknya Saudara, kau jangan terlalu jumawa dan tak pandang sebelah mata pun terhadap kami Aku sudah bersikap baik untuk mengundang kemunculanmu tapi kau tetap masih bersikeras sekali Ini merupakan kesempatan yang terakhir bagimu Jika engkau tetap membungkam, maka tanpa sungkan-sungkan kami akan segera menyerangmu Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya Kabut putih yang amat tebal itu tiba-tiba menyusut kian menipis Kakek tua itu cukup waspada Ia sadar bahwa suatu perubahan bakal terjadi Buru-buru tubuhnya mundur ke belakang selangkah Tenaga dalamnya dihimpun ke dalam telapak sambil mengawasi tumpukan kayu itu tanpa berkedip Suasana semakin bertambah tegang Tiba-tiba terjadilah suatu peristiwa yang sangat aneh Tumpukan kayu bakar itu tanpa sebab tahu-tahu bisa membumbung tinggi ke udara dan melayang-layang di angkasa Para jago tadi amat terperanjat Sekarang mereka baru tahu kalau musuh yang sedang mereka hadapi ini benar-benar mempunyai kepandayan yang sangat dasyat Sementara semua orang masih berdiri menjuplak Cahaya tajam berkelebat di depan mata Tampak sesosok bayangan manusia tahu-tahu telah munculkan diri dari balik tumpukan kayu bakar dan berdiri tegak di hadapan beberapa orang itu Dia merupakan seorang pemuda yang berwajah tampan dan bermata jeli Berusia kira-kira 15 tahunan Tubuh bagian atasnya bertelanjang dada Pada pinggangnya tergantung sebilah pedang pendek Sebuah senjata aneh yang bentuknya menyerupai cakar burung Garuda serta sebuah buli-buli berwarna emas Di tangannya dia membawa sebuah buntalan kain Sementara pada dadanya tergantung sebutir mutiara besar yang memancarkan cahaya berwarna merah Dengan muka berseri dia berkata secara tiba-tiba sambil tertawa lebar Sesungguhnya aku inkok hui terjatuh ke dalam cerobong asap dan tiba di dalam ruangan pembuat obat dari perguruan kalian tanpa sengaja Oleh karena terluka dan terpaksa mesti berobat Ruangan ini terpaksa ku pinjam untuk beberapa saat Rasanya kalian tak keberatan bukan? Barusan aku sedang bersemedi dan mengapa pada saat yang paling gawat hingga membuat kalian menunggu terlalu lama Untuk itu ku ucapkan beribu-ribu maaf kepada kalian Tentunya kalian semua bersedia untuk menerimanya bukan? Sesudah memberi hormat Dia berkata lebih jauh Tolong tanya, ruang rahasia ini sebetulnya milik perguruan mana? Melihat seorang bocah yang baru berusia 15 tahunan ternyata sanggup memiliki ilmu silat hingga mencapai taraf selihai ini Seandainya tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri Mungkin beberapa orang kakek tersebut tak akan percaya dengan begitu saja Semula, kakek berkeriput itu mengira dalam tumpukan kayu bakar masih terdapat jago lain Sebab dia tidak menyangka kalau seorang bocah ingusan semacam itu ternyata memiliki ilmu silat yang begitu hebat dan luar biasa Tapi sekarang, dia percaya 100% kalau bocah tersebut hanya seorang diri bahkan bisa jadi dialasi bocah ajaib bermuka seribu yang konon telah terjatuh di tempat itu Maka setelah termenung sejenak, dia pun menegur dengan suara keras dan dalam Oh oh oh, rupanya si bocah ajaib bermuka seribu game siau hiap yang berada di sini Aku si orang tua foahang sudah lama mengagumi nama besarmu Sungguh beruntung bila dapat bersuap pada hari ini Mumpung ada kesempatan aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu Harap siau hiap menjawab dengan sejujurnya Kemudian setelah berhenti sejenak, ia berkata lebih jauh Di dalam hiolo itu tersimpan 108 biji obat mujarab Hui chai lengwan, apakah siau hiap telah mengambilnya semua? Mendengar pihak lawan mengajukan pertanyaan dengan nada yang halus dan penuh kesopanan Giam min kok tak ingin mengurangi keramahan sendiri Segera jawabnya dengan suara lembut Betul, karena lapar aku telah mengambil obat di dalam hiolo tersebut sebagai penangsal perutku yang lapar Tapi aku sama sekali tak tahu kalau obat tersebut bernama Hui chai lengwan Karenanya, bila aku telah berbuat kesalahan, harap kasudi memaafkan Terus terang saja ku katakan, obat dalam hiolo tersebut jumlahnya hanya 107 biji Fu Ahang menjadi terperangah sesudah mendengar jawaban itu Setelah termangu-mangu hingga beberapa saat dia segera berkata lagi Kurang sebiji atau dua biji bukan menjadi persoalan Yang menjadi masalah sekarang apakah kau sudah mempunyai sesuatu rencana untuk mempertanggungjawabkan diri atas peristiwa tersebut? Rencana apa tanya Giam min kok keranan Aku sama sekali tidak mengerti dengan perkataanmu itu Tolong tanya leti yang berasal dari perguruan mana Haaah, 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 kalau toh sudah tahu Apa gunanya kau pura-pura berlagak pilon? Apakah kau memang benar-benar tidak tahu? Aku adalah murid tertua dari buli yang sinhut Kenapa kau tanyakan persoalan ini? Giam min kok segera tertawa Seandainya obat mujarab itu milik perguruan lain Maka biar harus menjelajahi seluruh tempat kemanapun Aku akan berusaha keras untuk mengembalikan semua bahan pembuat obat hui cuyelengwan tersebut kepada kalian Agar bisa dibikin pil yang baru Tapi kalau memang barang itu milik buli yang sinhut Lebih baik kau suruh gurumu sendiri yang memintanya kembali dariku Kontan saja foahang naik darah setelah mendengar perkataan itu Mukanya berubah jadi merah membiru Matanya melotot ber Dengan penuh kegusaran bentaknya Bocah yang tak tahu diri Kau benar-benar sombong dan tak kabur Dengan dasar apa kau bisa mengatakan begitu Apakah kau punya hubungan dengan guruku? Sama sekali tak punya hubungan apa-apa Tapi dia toh merupakan tuan rumah tempat ini Maka sudah sepantasnya kalau seng tuan rumah menjamu tamunya benar bukan? Bocah keparat yang tak tahu diri Memangnya kau ini siapa apakah kau anggap dirimu pantas untuk menerima kehormatan itu? Ah 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 Tak usah banyak bicara lagi Memandang pada obat-obatan yang telah kumakan Maka biarlah hari ini kuampuni selembar nyawa kalian Hawa amarah yang berkobar dalam dada foahang tak dapat dibendung lagi Sepasang bahunya segera bergerak dan menerjang ke arah tumpukan kayu bakar Dan bersamaan itu pula sebuah pukulan yang mahadasyat segera dilepaskan ke depan Angin pukulan berhembus lewat Sebelum serangannya mengenai sasaran Mendadak kakek tua itu merasakannya jadi kabur Serem tetan suara tawaringan bergema lewat di atas kepalanya Menyusul suara pemuda itu kembali bergema dari tengah lorong Ha ah ah, ha ah ah, ha ah 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 Banyak terima kasih atas bantuan kalian semua yang telah sudi menghantar aku sampai ke sini Selamat tinggal Siawia akan pergi dulu Tanda petik Foahang merupakan murid kepala dari buli yang sinhut Tenaga dalamnya tidak berada di bawah kepandaian iblis bertangan seribu maupun iblis sakti Kendati pun begitu Pukulannya bukan saja gagal untuk merobohkan lawannya Malahan tenaga pukulannya dipergunakan oleh pemuda itu kabur dari ruangan tersebut Mendengar ajakan tersebut Hawa amarahnya benar-benar tak bisa dibendung lagi Ia segera membentak keras Ayo kejar Pertama-tama ia yang bergerak lebih dahulu ke muka Giam Min Kok telah sembuh dari lukanya berkat kemujaraban obat hui chai lengwan Maka ia segera mengerahkan segenap kepandaian Silatnya untuk kabur dari situ Kendati pun Foahang sudah mengejar dengan sepenuh tenaga Namun ia masih belum juga dapat menyusul anak muda itu Dalam lorong itu sebenarnya tersebar para jago yang menghadang jalan pergi pemuda itu Namun mereka semua tak bisa berbuat apa-apa Sebab sebelum mereka sempat melihat jelas wajah lawan Tau-tau pemuda itu lewat dari sisinya Dalam waktu singkat ia telah kabur keluar dari lorong yang berliku-liku itu dan tiba di tengah sebuah bangunan Dia langsung meloncat keluar dari ruangan dan tiba di tengah sebuah bangunan besar, megah dan indah Dalam keadaan tergesa-gesa, pemuda itu tak sempat melihat jalan keadaan di sekeliling tempat itu Dia langsung keluar dari ruangan dan kabur ke arah bawah bukit Belum jauh ia berlalu, tiba-tiba dari sebuah jalan gunung berkelebat datang tiga sosok bayangan manusia Meskipun tampaknya langkah mereka amat lambat namun dalam kenyataannya bukan main cepatnya Orang yang berada di paling depan merupakan seorang kakek berambut panjang bagaikan perak dan rejenggot sepanjang dada Tatkala ia saksikan kemunculan seorang pemuda dalam keadaan setengah telanjang Kakek itu kelihatan agak tertegun, kemudian tegurnya dengan suara nyaring Engkau cilik, jangan lari dulu Giam Minkok tak mau membuang banyak waktu, segera berkelit ke samping sambil menjawab Loh tiang, jangan kau halangi perjalananku Sementara itu Fo Ahang telah menyusul datang dari arah belakang Ketika melihat kehadiran kakek tua tadi, ia segera berteriak keras Suhu cepat hadang bajingan cilik itu Jangan biarkan ia kabur dari sini Setelah mendengar teriakan itu, Giam Minkok baru tahu kalau kakek tua yang saat ini berada di hadapannya bukan lain adalah Buliang Siuhut Ia segera mendengus dingin lalu melayang ke samping Sesudah mendengar teriakan Fo Ahang tadi, Buliang Siuhut segera melakukan persiapan Melihat pemuda itu berkelit ke samping, dia pun segera menggerakkan tubuhnya dan menghadang jalan perginya Sambil tertawa ia berkata Hei engkau cilik, jangan gugup dan terburu napsu, terangkan dulu apa yang telah kau perbuat dalam perguruanku Sebelum Giam Minkok sempat menjawab, Fo Ahang telah berteriak lebih dahulu Ia telah mencuri obat huichai lengwan kita semuanya disikat Sampai ludas dan tak ada sebuah pun yang tertinggal Mendengar laporan itu, paras muka Buliang Siuhut berubah sangat hebat Ia tata pemuda itu tajam-tajam lalu tegurnya Engkau cilik, benarkah kau telah menghabiskan semua persediaan obatmu jarabku? Giam Minkok tetap bersikap tenang, ia tersenyum dan mengangguk Sedikit pun tak salah Bagus mengingat keberanianmu untuk mengaku Aku bersedia untuk mengampuni jiwamu Tapi kau pun harus menyanggupi pula Sebuah permintaanku Giam Minkok jadi terperangah dan berdiri termangu-mangu Ia tak menyangka kalau Buliang Siuhut yang dicaci maki orang sebagai iblis keji Ternyata bersedia menyudahi persoalan itu dengan begitu saja Setelah berdiam beberapa saat, ia balik bertanya Permintaan apakah yang hendak Toti ngajukan? Tahukah engkau apa maksud dan tujuanku membuat obatmu jarab Huchai Leng Wan tersebut? Giam Minkok menggelengkan kepalanya Tidak tahu Tentu saja kau tak akan tahu aku membuat obatmu jarab itu dengan tujuan hendak menambah tenaga dalam yang dimiliki oleh anak muridku Sehingga nama perguruan bisa cemerlang dan terkenal di seluruh kolong langit Untuk mencapai harapanku itu aku telah menghabiskan waktu selama belasan tahun untuk mengumpulkan bahan obat-obatan itu di seluruh penjuru dunia Setelah bersusah payah selama beberapa waktu, akhirnya aku berhasil membuat obat itu Sekarang tak nyana kau telah menghabiskan obatmu jarab itu seorang diri Maka untuk membayar hutangmu itu, lebih baik kau masuk ke dalam perguruanku saja Diam-diam Giam Minkok merasa geli setelah mendengar tawaran itu, ia balik bertanya Mau apa aku kau suruh masuk ke dalam perguruanmu itu tentu saja untuk menjadi muridku sahut buli yang siuhut Dengan cepat Waaah rasanya kurang cocok dengan seleraku Kaa apa tidak cocok aku merupakan jago lihai nomor satu di kolong langit Jika engkau menjadi muridku maka engkau akan disegani oleh setiap musuh Giam Minkok tertawa Kalau cuma jadi muridmu sih aku ogah Tapi kalau engkau mau anggap aku sebagai cikal bakal perguruanmu Dengan senang hati akan ku terima tawaranmu itu Tanda petik Buli yang siuhu tak menyangka kalau bocah yang masih belum dewasa berani bicara jumawa di hadapannya Bukannya marah, ia malahan tertawa terbahak-bahak Hahahaha, hahaha, hahaha, bocah yang tak tahu diri Ucapanmu itu belum pernah ku dengar selama ini Dan engkau merupakan orang yang pertama berani bicara secara jumawa di hadapanku Tanda petik Tiba-tiba ia kembali menarik senyumannya Kemudian dengan nada menyeramkan ia menegur Siapa namamu? Aku-aku bernama Koinhui Mendengar nama itu, Buli yang sinhu tampak terperangah Sedang salah seorang rekannya yang menyertainya Yakni padri berbaju hijau yang berbadan kurus dan berkepala gundul Segera maju ke depan sambil berseru tertahan A-a-a-a-ah rupanya kasih bocah keparat yang sedang berada di hadapanku Teriaknya dengan suara keras Giam Minkot mengalihkan pandangannya serta mengawasi padri itu Dalam sekali pandangan saja ia telah mengenali orang itu sebagai Huasyosetan yang bertarung melawan manusia paling rakus di kolong langit Peristiwa dari kematian manusia paling rakus dari kolong langit Yang sangat mengerikan itu dengan cepat terlintas kembali di depan matanya Ia masih ingat dalam pertarungan tersebut Huasyosetan itu telah terhajar masuk ke dalam jurang Sungguh tak nyana ternyata ia masih hidup Hei setan gundul bentaknya dengan cepat Rupanya umurmu cukup panjang dan belum mampus waktu pertarungan dahulu Hei eh, hei eh, hei eh, bukan saja belum mati Bahkan kedatanganku kali ini justru untuk meminta kitap pusaka Peninggalan cingkaha usang jin dari tanganmu Mau minta kitap pusaka wah, susah, susah Apa salahnya kalau kau minta mampus saja Sebab itu lebih gampang kau terima daripada minta buku Huuh ku dengarkah sudah menguasai semua isi kitap pusaka itu Hari ini hutnya kepingin mencoba sampai di manakah taraf kepandayan yang kau banggakan itu Sambil mengoceh, padri setan maju ke muka Sementara tenaga dalamnya telah dihimpun ke dalam telapak tangan Dan siap untuk melancarkan pukulan yang mematikan Buli yang siuhut segera mencegah perbuatan rekannya Ia berkata Hang wan ta isu kau merupakan tamu kehormatanku Tak usah repot-repot turun tangan sendiri Biar aku saja yang meringkus bocah yang tak tahu adat ini Suhu, untuk membunuh ayam Kenapa mesti memakai golok penjaga kerbaukan terlalu kebesaran Biar tecu saja yang memutar leher bocah ke parat ini Seru foahang menawarkan jasanya Buli yang siuhut jadi girang melihat muridnya bersedia Membekuk musuh kecil yang sombong itu Ia segera mengangguk Bagus, bagus, memang paling tepat jika foahang yang turun tangan katanya Tapi kau mesti hati-hati Nama perguruan kita selama ini berada di atas pundakmu Kau jangan terburu napsu dan bertindak secara gegabah hingga merusak nama perguruan Suhu tak perlu khawatir, serahkan saja kepada tecu Dengan penuh semangat, foahang tampil ke depan Setelah pasang kuda-kuda ia membentak keras Bocah ke parat si inayuh serahkan jiwa anjingmu sebagai ganti obat mujarab yang telah kau makan Giamin kok tetap bersikap tenang, bahkan senyuman manis tersungging di mulutnya Loh tiang, kenapa sih kau mendesak aku terus-menerus omelnya Toh sejak tadi telah ku terangkan, memandang di atas obat mujarab yang telah ku makan Siowiamu bersedia mengampuni selembar nyawamu Jangan kau anggap aku takut kepadamu Terus terang saja ku katakan kepadamu Sebetulnya kau masih bukan tandinganku Merah padam seluruh wajah foahang mendengar hinaan itu Ia jadi naik pitam dan mati gelap Tanpa banyak bicara lagi tenaganya segera dihimpun ke dalam telapak dan langsung melancarkan sebuah pukulan ke depan Hembusan angin puyuh dengan hebat dan dasyatnya menggulung ke muka dan menyapu tubuh sang bocah yang berada di hadapannya Giamin kok tertawa nyengir, ia mengigos ke samping dan tahu-tahu dengan suatu gerakan yang manis telah lolos dari hembusan angin pukulan lawan Tubuhnya langsung menerobos ke depan dan berdiri di hadapan padri setan Lalu sambil tertawa dingin pemuda itu mengecek Hwa osyo gundul, setan gundul kau apa ingin berpeluk tangan belaka Tak usah bermimpi di siang hari bolong Kau toh sudah berhutang nyawa maka harus kau bayar dengan darah Kalau kau telah berhutang nyawa kepada manusia rakus Kenapa sekarang kau suruh orang lain yang membayar kematian itu? Hang Wan Tai Su atau yang dikenal sebagai padri setan jadi tertegun dan melongo Aneh benar orang ini, apa sih hubunganmu dengan manusia rakus? Kenapa ribut melulu? Manusia rakus adalah tuan penolongku Maka sudah menjadi kewajibanku untuk menuntut balas atas kematiannya Ayo cepat serahkan jiwa anjingmu itu Belum sempat Hang Wan Tai Su melakukan suatu tindakan Fu Ahang telah menyerang kembali sambil memutar telapak tangannya Melepaskan pukulan yang bertubi-tubi ke arah Giam Minkok Teriaknya keras-keras Bocah keparat, hayo sambut dulu pukulan-pukulan ini Diam-diam Giam Minkok merasa mendongkol juga oleh tindak tanduk kakek tersebut Dia sadar, dalam posisi yang terkurung Maka satu-satunya care yang harus dilakukan adalah menghemat tenaga Dan berusaha merobohkan musuh sebanyak mungkin dalam waktu yang singkat Sesudah dilihatnya Fu Ahang mendesak terus-menerus Dia pun tidak berlaku sungkan-sungkan lagi Tenaga dalamnya segera dihimpun hingga mencapai delapan bagian Lalu sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat, bentaknya Enyah kau dari sini Di dalam pukulannya ini Si anak muda itu sudah menyertakan pukulan lembek Ajaran dari manusia rakus di kolong langit Bukan saja tidak menimbulkan suara Bahkan sama sekali tidak menunjukkan suatu gejala apapun jua Bla'am Ketika dua gulung angin pukulan bertemu satu sama lainnya Segera timbulah suara ledakan dasyat yang amat memekikan telinga Di tengah berhembusnya pusaran angin tajam Tubuh Fu Ahang mencelat sejauh tiga tombak lebih dari tempat semula Dan segera roboh tak sadarkan diri Seorang jago lihai yang memiliki kekuatan bertanding dengan lima manusia aneh Serta empat iblis sakti Ternyata berhasil dirobohkan di dalam satu gebrakan saja Oleh seorang pemuda yang berusia belasan tahun Peristiwa tersebut benar-benar mengejutkan hati Sihua Sio Setan Serta buli yang siuhut Sesudah tertegun beberapa saat lamanya Dengan suara yang berat buli yang siuhut segera berseru Hei anak muda Usiamu masih belasan tahun Namun kekejaman hatimu sungguh jauh melebih apa yang kuduga Mari, mari Cobalah dahulu kelihayan dari pukulan buli yang siang milikku ini Sihua Sio Setan Hong Wan Tai Su buru-buru mencegah Sahabat buli yang Kau jangan cepat naik darah Sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar Tidaklah pantas jika kau melayani sendiri tingkah pola dari seorang cecunguk muda seperti dia Lebih baik serahkan saja persoalan tersebut kepadaku Biar aku yang menyelesaikan jiwa dari kutu busuk itu Namun dengan cepat buli yang siuhut menggelengkan kepalanya berulang kali Jangan sahabat Hong Wan, bagaimanapun juga kau adalah tamuku Tidak pantas kalau engkau yang mesti bersusah payah Sementara aku siuan rumah malah berpeluk tangan belaka Apalagi bocah keparat ini sudah mencelakai muridku dan mencuri obat mujarabku Aku harus memberi pelajaran yang setimpal kepadanya Dalam pada itu, Giam Minkok yang mengikuti jalannya pembicaraan tersebut Tiba-tiba berteriak keras Eeei, buli yang siuhut Obat mujarabmu sempat menyembuhkan luka dalam yang kuderita Aku tak mau bertempur melawanmu hari ini Aku rasa lebih baik kasuruh si Hwasyosetan saja yang melayaniku Tapi, heeeh, 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 kalau toh si Hwasyosetan merasa tak punya nyali dan tak berani melayaniku Tentu saja dia tak usah maju ke depan Mendengar ajakan tersebut, si Hwasyosetan benar-benar naik darah Bukan saja dia telah ditantang, bahkan telah dihina pula habis-habisan Bisa dibayangkan apakah dia mampu untuk menahan diri Sambil membentak keras, tubuhnya segera menerjang maju ke muka, jeritnya Bajingan cilik, kutu busuk syualan Hayo cepat maju, akan ku hantar dirimu untuk berpulang ke rumah nenek moyangmu